Halo teman-teman, semuanya di video kali ini kita akan memainkan sebuah game yang sangat menarik dimana kita akan membangun sebuah perguruan bela diri dari nol melatih siswa dengan berbagai macam latar belakang kita cari siswa-siswa unggulan untuk mewakili perguruan bela diri kita ke tahap internasional kemudian pastinya kita akan menantang perguruan bela diri yang lain yang berani macam-macam dengan kita kita akan menjadi seorang master yang bertanggung jawab melatih siswa-siswa kita, siapapun mereka, berapapun usianya pria maupun wanita kita akan menjadi legendary master gerakan kaki, gerakan tangan, melompat, menerjang pastinya kita akan menjadi yang terbaik dalam serial Fight School Simulator muset, openingnya udah keren ya, udah kayak film-film gitu kan nah teman-teman, jadi gue putusin mainin game yang satu ini, kenapa? karena ini bakalan jadi serial singkat dalam beberapa hari ke depan bakal ada game AAA yang rilis gue yakin kalian semua pasti bakal suka dengan serial itu dan serial ini jadi sebelumnya terima kasih buat kalian semua yang sudah mampir dan selalu mau support channel ini, game apapun yang gue mainkan selalu aja ada beberapa dari teman-teman yang setia tetap menonton gue sangat bersyukur dan juga gue ingin mendoakan semoga kita semua bersama dengan orang-orang yang kita sayangi selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia kalaupun sudah sakit, semoga lekas sembuh dan juga semoga kita semua dijawabkan dari masalah kalaupun lagi ada masalah, semoga bisa segera terselesaikan amin oke, kita bakal mulai bareng-bareng ngeliat gimana keseruannya kita bakal langsung aja ke bagian play kita minta untuk memilih, menjadi pria atau wanita gue bakal menjadi pria aja, kenapa? karena gue seorang pria, viewer gue juga 95% itu pria teman-teman ya, mayoritasnya jadi ini mewakili mayoritas lah ya disini kita akan langsung lihat gimana keseruannya start game wih, ada di cutscene ya teman-teman wih, musiknya asik banget ya wih, keren ini kayaknya kita masuk dalam sebuah desa ada warga desa yang sedang berjalan pohonnya warna-warni keren jarang-jarang nih game simulator ada cutscene-nya wih, ini desa kita ya ada burung yang terbang wih, ada yang latihan di atas genteng teman-teman hasikai ya wah, ada yang gelantungan teman-teman ada yang berteriak oh, itu gelantungan karena berteriak ya berteriak karena gelantungan aduh, kebalik lagi ngomongnya koncak oke, kita terhenti di sebuah rumah oke, apa ini apa ini kenceng banget sensitivitasnya bentar guys gua tau dulu ya sensitivitas ada suara ibu-ibu dimana aku? ada suara desa ibu-ibu ini nah, ini dia oke mother mamanya teman-teman ibu ibu wuh, kaget siapa lo? oke, wuh aku akan melindungi mama hit, oke ini ada beberapa skill guys kita bisa milih ya 1, 2, 3 ya 1, pake tangan gini ya 2 wuh, pake kaki, keren guys wata wih, di belakang kita wata wuh, langsung kena dua-duanya bisa flying key, flying key, flying key wata belum tau dia siapa lawannya ya flying key ini wata wata nomor 3 apa ini? nomor 3 kayaknya pake siku guys ya boom hmm, pake siku, pake siku, pake siku tapi lu bisa flying pake ini sih, flying key sih wata wuh, pake kaki lebih enak teman-teman ya racenya lebih jauh ini makhluk apa ya wata oke, pake tinju, pake tinju bam wata oke, ibu saya sudah berhasil melindungi kamu dari para makhluk itu kenapa kamu masih menangis? no, mame dan ibunya kenapa itu teman-teman oh, hanya mimpi hanya mimpi ya teman-teman ya oke ada tulisan baca catatan yang terselip di bawah pintu dan ambil uangnya di pojok kiri atas ada darah dan bawahnya ada stamina guys di pojok kanan atas ada uang sebelahnya gak tau apa ada waktu ada MM itu apa guys? peta oke, sekarang kita di dalam rumah teman-teman disini ada master gue gak tau ini apa ini ada massage salon tempat pijat teman-teman disini ada arena oke, ini menarik guys ya ini ada gambar oke, gak tau ini gambar apa ya ini ada smuggler tempat masuknya barang ilegal ini ada merchant ini juga ada tempat ya ini gambarnya kenapa seperti ini oke kita lihat dulu ya ini ada buku gak bisa diambil ada tempat tidur gak bisa diapa-apain ini ada foto keluarga teman-teman wow, ini ayahnya sepertinya ya ini mamanya mamanya kok banyak banget gak, mamanya satu kayaknya ini kakak perempuannya teman-teman ini karakter kita nih ya aduh ini juga ada ramuan-ramuan tradisional teman-teman ya dia bikin pengobatan sendiri nih keren-keren oh ini dia teman-teman ya ada setetan kita baca bareng-bareng anakku yang tersintah mendengar kematian ayahmu membuatku sedih ya dia adalah orang yang baik dan salah satu representatif terbaik dari kungfu papanya itu ahli kungfu teman-teman ya saya dengar-dengar kamu itu punya potensi dalam bertarung tapi aku juga mengetahui kalau kamu gak bisa membuka perguruan bela diri karena masalah finansial nah karena itu aku mengirimkan semua tabunganku buset baik banget nih orang bukalah perguruan bela diri sebagai bentuk rasa hormatmu ya terhadap ayahmu dengan mengajari kungfu oke jadi kehormatan ayahmu ada di tanganmu buset kehormatan ayahmu dong dengan sepenuh cinta dari pamanmu wih baik banget pamannya teman-teman ya luar biasa keponakannya dikasih tabungannya semua loh oke ini ada uang guys kita dapet uang nih nice nice ini apa ini ini ada minyak-minyak ya biasanya kemudian disini juga ada tungku ini ada handuk dia mandi dimana kenapa ada handuk disini oke kita misalnya untuk explore kota mencari lokasi yang bisa kita sewa oke kita langsung aja explore kota menarik sih ini gamenya kita langsung ke kota di kota ada apa ada kuda teman-teman ya ini ada bapak turnamen organizer oh selamat datang selamat datang anak muda aku mengadakan peperangan eh peperangan pertarungan setiap hari disini apakah kamu mau mendapatkan uang tapi kalau kamu pingsan kamu kalah ya maafkan aku tapi gerakanmu masih terlalu cupu untuk pertarungan disini oke kita harus latihan dulu guys ya oke ini ada White Crane Institute ini adalah salah satu tempat bela diri guys rival ya ini lawan kita guys ya oke jadi mereka mempelajari balance stance and graceful movement tai chi dan wing zone oh ini tempat mempelajari tai chi dan wing zone kalau karakter kita ini karate ya sebenarnya tapi gue lebih suka silat guys ya lebih indo banget gitu loh nah ini ada well village top school oke ini sekolah-sekolah yang terbaik teman-teman yang pertama crimson dragon wih muridnya ada 290 guys gambar naga yang kedua itu bambu yang ketiga itu iron fish clan yang keempat itu white crane waduh bangau ya oke jadi gue harus menaklukkan mereka sepertinya ini ada bapak mabok ngapain disini gak ada ribut oke kita cari dulu area yang bisa kita sewa dimana ya oke harusnya ada tulisannya sih ini ada gerbang ini patung ini merchant ini ada garbage card nah ini dia guys untuk disewakan baiklah kita bakal langsung kesini nah nama perguruan kita adalah perguruan silat lidah sedap silat lidah dulu nih bos ada gambarnya guys ya ini gambarnya ada kalajengking ada singa singa bagus juga sih kuda juga bagus ada gambar ikan ada gambar kapak ini kayak mafia jadinya uh ada gambar tangan ini bagus tapi tadi udah ada iron fish temen temen jadi mirip gitu sama dia ini juga ular tadi bambunya mirip ular juga ini kadal ada harimau ada elang ada naga hijau ada bangau tadi juga ada bangau guys ada naga ada bangau lagi wah ini keren guys mantis mantis keren nih kayak silat gitu kan sedap tapi ini silat lidah ya guys ya ini bentuknya kayak lidah nih pas banget nih perguruan silat lidah ini bagus guys ya ini ular ya ular kan silat lidah ya ini katana ada spider panda oke ini lucu guys perguruan silat lidah ini bentuknya kayak lidah temen temen oke gini dulu ya nice nice oke dapet achievement kita jadi dojo master kita bakal coba masuk kita bisa bersihkan temen temen ya kita diminta untuk membersihkan toko kita dan membuang semua sampah yang ada oke kita coba ya dirt tekan C ya oke kita harus bersihkan menggunakan sapu kita bersihkan lantai dulu ya lantai kalo udah beres baru kita bersihkan yang lain hampir gampang gitu loh sekali jalan lantai gak ada kotor lagi ini ada kotak tadi di depan ada kartunya ya nah garbage card kita bakal coba letakin disana wih mantep nih temen temen ya musiknya aja kayak game-game dinasti gitu loh kayak game Three Kingdom gue udah bener banget ya main game romance of Three Kingdom dulu gue gak bisa melatu sampe belasan jam itu temen temen ya waktu gue masa kuliah udah mau keluar remake-nya tapi gak mungkin gue jadikan konten sih itu mungkin buat have fun aja kali ya tapi gue gak ada waktu buat main juga sih pengen Ossalia kalo di live-in gue agak ragu temen temen ya nge-live itu bukan apa ya hal yang gampang gitu nah kita bakal bersih ini ada kertas koran white paper tekan E wih oh langsung hilang oke oke ada lantai atas juga guys kita bersihkan lantai satu dulu ya biar gak repotan kita nanti udah mulai malem udah jam berapa ini udah jam 9 malem guys tekan M pas oh kita bisa pas travel ke rumah rupanya keren juga ya oke kita beresin dulu semua wah jadi ini adalah dimana murid-murid berprestasi bakal muncul ya khususnya di bela diri guys Ipman 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 dari sini nih itu masih ada satu yang kotor kita coba ke atas oh minimum 50 experience oke experience kayaknya yang K3 itu deh oke bentar ya ini masih ada satu lagi oke udah beres nih udah gue bersihin semua oke kemudian ini apanya oke main next table tekan B kita diminta untuk bikin meja ini guys oke gue bikin nih meja nih nah udah beres ya waduh ini meja gurunya temen-temen banget macam-macam kalian meja guru nih bos oke ini ada student record book ada mail and notification ada marketing and advertising oke nanti ya kita diminta untuk ke merchant dulu membeli first item kita nah selamat datang kawanku gimana kabarmu baik kamu kesini intinya mau beli barang lah ya cuman pake bercandaan oke 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 kemarin tuh gue datang tapi cuman liat-liat doang kali ini kita punya duit katanya oh ternyata lo punya duit iya dong nah kita bisa beli training equipment guys human dummy ini apa ya experience nah ini guys ya ini experience 3 berarti gue gak bisa beli yang ini karena ini butuh experience-nya gak sih betul temen-temen kita cuma bisa beli human dummy dan slapping slape kemudian disini furniture juga kita bisa beli buset mahal banget temen-temen 2.500 harganya buset oke ada decoration juga wow nah ini ada tanda i nah ini untuk meningkatkan punching skill temen-temen ini juga punching skill ini kicking skill jadi tiap training equipment ini gunanya beda-beda gue bakal beli ini dulu 2 unit ya karena uang kita sangat terbatas kita cuman disuruh beli 1 tapi gue beli 2 dulu deh nah kemudian kita bakal coba letakin disini ya nah ini dia human dummy guys kita coba letakin gue atur ya supaya rapi guys ya kita bikin lurusan sini aja deh biar ganteng disini kan dia 1 cakep ya kan letakin kita taruh space 2 nih biar rapi guys ya agak gelap maaf nih udah malam soalnya nah kita diminta untuk mencari master dan belajar teknik dari dia oke oke jadi kita ada master disini temen-temen ya perguruan silat lidah kita bakal menemui seorang guru seperti biasanya temen-temen ya bela diri tuh pasti ada gurunya wih ini ada yang bersaya guys apa nih secret parchment oke ini untuk achievement sepertinya ini massage salon oh itu juga ada guys wah mata gue jeli juga ya ada secret parchment lagi yang kedua siapa tau kalau kita kumpulin semua dapet jurus rahasia gitu kan nah itu dia temen-temen master kita lagi nungguin halo master malam-malam gue datang mohon maaf ya saya butuh ilmu dari kamu selamat datang ya orang yang mencari ilmu lah intinya ya oke aku dengar kamu membuka sebuah perguruan bela diri selamat ya tapi kemampuan kungfumu masih cupu sepertinya kamu harus belajar ilmu baru dulu ya supaya bisa mengajari muridmu tentu saja akan aku ajarin tapi pastinya harus bayar hahaha udah tua masih mata berditan juga bapak ini ya oke nah kita bakal mempelajari ini guys ya karena ini butuh 3 expertnya stole gold gratis nih eagle double kick wah itu gerakannya sedap learn oke kita ada misi baru setiap master memiliki hati dia pernah mencintai seorang wanita di sekitar sini kita diminta untuk pergi ke sana secara diam-diam dan mengambil 3 kenang-kenangan dari wanita ini oke dimana oke kita bakal mengambil kenang-kenangan ya dari wanita idaman guru kita yang ada disana rumahnya oke kita langsung aja bergerak kesana malam-malam nih pas banget ini lebih kayak apa namanya ya roleplay kalau siang-siang gak mungkin kita sneaky-snicky ke rumah orang kan ini malam-malam nih wah ada suara orang ngorok guys lagi ngorok ini wanita idamannya oke oh my god itu wanita idamannya guys ada anjing disana astaga gue disuruh nyolong apaan tuh daleman coy kita disuruh nyolong daleman guys waduh anjingnya ini bisa sensor lagi gimana cara ngambilnya oh udah gue ambil guys udah gue ambil guys nice-nice gue dapetin dalemannya nih gak jelas nih tutup-tutup biar gak ketahuan oke gimana nih guru guru mesem guys aduh kacau-kacau jangan ditiru ya temen-temen ya kalau ketahuan sama orang nih ya dikroyok masa nih karena ada orang yang punya kelainan memang ya ngeliat tanda kutip daleman lawan jenis itu ada ketertarikan gitu kalau kalian ada seperti itu pergi ke psikolog ya langsung kita balik lagi ke master kita master kamu yang pengen kenapa saya harus bertanggung jawab atas semua ini kita bakal langsung pelajari ya oh apa ini guys reflect based technique ya jadi teknik ini berdasarkan reflect berusaha untuk berhenti di level yang pas oh kita harus pencet ketika titiknya pas disini guys oke 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 nice nice kita berhasil mempelajari ilmu baru tekan tap nah disini kita harus lihat guys ya ada repair tekan R ada clean tekan C ada race guard tekan F build ini juga ada stamina potion heal potion painkiller speed dan power booster ini move ya nah kita sudah ngambil ini letaknya disini nice sekarang kita punya ilmu baru guys enroll your first student oke kita diminta untuk merekrut atau menerima ya oh itu ada juga guys murid pertama kita di sekolah asing juga ya gamenya ya ada ceritanya kemudian misinya juga konyol jadi ada sedikit kelucuan gitu loh gak terlalu flat banget ini seperti guru pada umumnya gue jadi menghina profesi guru ya gak maksudnya di film-film biasanya di film-film kan biasanya gurunya ada yang aneh-aneh ya kayak di naruto gitu kan ada kayak ajiraya ajiraya gue nonton tuh kayaknya naruto dulu banget tapi guys ketika gue masa kulir gue SMA tepatnya gue udah gak waktu awal-awal doang ya lupa nonton naruto kapan gue guys ya lupa gue tapi semakin kesini gak pernah nonton anime lagi guys enroll your first student in your school oke kita diminta untuk merekrut ah ada yang mau menjadi murid kita guys murid pertama kita nih new student junior junior level kamu akan menerima training sebagai junior level kamu bakal bisa melindungi dirimu sendiri terhadap pencuri dan orang-orang yang punya keinginan buruk ya oke nah dapet duit dan dapetin level experience temen-temen disini juga ada surat kita baca dulu ya wah surat selamat dari pamannya aku dengar kamu sudah berhasil membuka sekolah bela diri sebagai pamanmu aku sangat bangga aku yakin kalau ayahmu bisa melihatnya dia pasti sangat bangga oke sekarang saatnya bekerja keras tingkatkan perlengkapan dari pelatihan latih muridmu dan pastikan sekolahmu tetap bersih aku percaya padamu oke kita ada dua murid baru guys semoga dapet yang paling bagus nih senior guys umeko daniel senior kamu akan menjadi top level warrior kamu bisa menghadapi berbagai macam dan banyak musuh sekaligus dan kamu tidak akan merasakan rasa sakit oke umeko aku akan catat tanamu ya ada haruto felix temen temen ya kamu akan mempunyai kemampuan intermediate ya kamu sensitif terhadap eh sensitifitas rasa sakitmu terhadap eh sensitifitasmu terhadap rasa sakit akan berkurang udah error otak gue ya endurancemu akan meningkat dan kamu akan menjadi titik titik isilah titik titik di bawah ini aduh udah gangguan jiwa gara-gara main game kemarin guys ya mohon maaf nah kita punya berapa murid 3 murid tapi kita cuma punya 2 alat kita diminta untuk membeli 6 alat training untuk sekolah kita baiklah jadi disini ada merchant kita bakal nambahin alat training guys ya kita bakal beli ini 2 deh 1 2 kemudian ini 2 ini 2 lagi deh jadi 6 temen temen ya oke kita bakal menambahkan alat-alat untuk berlatih human dummy kita letakkan disini guys ya ini spacenya 2 biar rapi kita bikin desainnya dari awal rapi jadi ke depannya gampang nah kayaknya yang lebih mahal itu efeknya lebih bagus jadi gue harus segera letakkan sih jaraknya 2 ya nice nice wah dia bilang ah yang baru lebih enak kemudian si pink sack kita taruh jarak 2 juga ya nice nice oke kita berhasil membeli 5 equipment dapat achievement ya ada murid baru nice nice senior juga fumitaka vincent oke terima kasih fumitaka vincent ya ganteng sekali gue harus inget-inget ya murid kita yang berprestasi karena mereka yang bakal mewakili sekolah kita nantinya perguruan kita oke kita tambahin lagi alatnya disini oke mereka naik level terus guys jadi kalau kita deketin bisa kita nah haruto felix ini ada umeko daniel sama ada masanari peter nah ini ya kita coba deketin ya tekan E nah dia adalah senior dia udah level 3 guys ya dia pelatih keras dia itu sekarang punch pro karena perlengkapan yang kita kasih itu perlengkapan yang ahli untuk punch ya temen-temen oh gitu kita bisa kumpulin anggota kita untuk ngajarin ilmu baru kayaknya tekan F3 tapi nanti aja deh oke bentar ada murid baru lagi nih muridnya cepet banget ya banyak kamar murid gue senior lagi guys nice kita banyak murid-murid senior yang berprestasi dengan rambut birunya oke kita tambahin lagi dummy disini oke kita letakin lagi yang dummy disini nanti kita bakal ngumpulin alat-alat yang bagus aja guys ya oke nice nice dapet duit 100 terima kasih ya sekarang kita diminta untuk hire service from management desk untuk distribusi flyers oke kita bakal mempromosikan perguruan beladiri kita guys ke bagian sini harusnya ya marketing nah kita bisa mempromosikan sekolah kita dengan membeli beberapa service marketing di dalam bagian ini ya semakin banyak siswa semakin banyak penghasilan kita dan semakin kuat sekolahnya oke sebentar sebentar ada siswa baru ya kita kena student dulu junior doang ini gak apa-apa deh kita terima aja kita lagi butuh duit nah disini ada membagikan 1000 leaflet butuh level 4 dan juga 100 duitnya ini ada yang billboard kecil butuh level 32 dan 500 duitnya ini ada yang oh ini ada yang 2000 leaflet ya butuh 16 level ini aja guys ya kita bakal buy nah selesai misinya nice nice oke sekarang kita punya training equipment saatnya kita menunggu siswa yang mau registrasi sebanyak 6 siswa oke sekarang alat bela diri kita ada 8 teman-teman siswa kita ada 6 kalau semua latihan sekaligus hampir penuh tuh ada surat lagi disini tapi ada siswa baru ayo bapak silahkan kamu mau berlatih di perguruan bela diri silat lidah ini iya iya saya ingin bersilat lidah senior lagi guys ya taruh Scott ya dari Amerika datang kesini cuma untuk berlatih nice ada surat juga guys ya martial art federation information ya ada federasinya teman-teman ya halo kami menulis ini mewakili international ya kamu membuka sekolah baru selamat ya kami akan mengirimkan orang-orang official untuk mengecek dan menginspeksi standar sekolahmu oke saya siap menerima itu oke ada murid baru guys ya midcore ini medium level ya ori francesca ayah kita udah punya 8 murid udah penuh nih alat kita kita harus bersibus juga guys ya nah karena murid kita makin banyak kita harus tambahin alat untuk melatih mereka kita beli lagi ya beli ini 2 deh 1 2 duit kita sangat terbatas ya tapi semakin banyak murid semakin banyak penghasilan jadi ya gak apa-apa sih kita beli yang murah dulu ya ini kalau udah kaya baru kita beli yang bagus ya rejikimah gak kemana cuy oke kita beli sini dulu deh nice nice oke mana nih murid-murid baru ayo kita butuh 4 murid baru lagi ayo semua mendaftar saya butuh murid baru saya butuh kalian semua sebagai perwakilan perguruan silat lirah ini ayo silahkan masuk bapak aduh ayo bu masuk bu aduh bu ayo bu kita butuh murid bu oke ada yang masuk sepertinya ibu-ibu ini nice nice oke kita butuh beberapa lagi temen-temen ya nah oh kenapa ada yang pake selana merah ada yang oh ini cowok kocak oh kalau cewek selananya beda temen-temen ya ada warnanya tuh oke kita coba lagi guys ya sudah record book oh ini gue bersadar ada ranking setting dan sudah nilis bentar 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 junior oke gak apa-apa kita lihat guys ya ranking setting eh kenapa ini outfit color oh kita bisa atur outfit colornya guys oke tapi kayak gini udah bagus sih biasanya yang paling rendah itu sabuk apa ya temen-temen gue gak pernah latihan bela diri ya cuman gue tau yang paling tinggi biasanya sabuk hitam nah ini sabuk hitam nih kalau dia di bawah level 5 bajunya warna putih sabuknya warna merah kalau dia level 5 sampai 10 bajunya kuning sabuknya ungu gitu temen-temen ya jadi kita bisa ngeliat kemampuan dari murid kita dari pakaian yang mereka gunakan gitu student list ini murid kita ya ada Masana Repater ya Umiko Daniel ini yang berprestasi ya kemudian ini masih level 0 oke ada murid baru junior ya Nomboyuki Oscar oke gak apa-apa bapak silahkan latihan ya nice nice sangat baik sekali oke gue bingung ya pojok kanan atas tuh apaan ya guys ya 95 kita punya 10 student ada tulisannya ada bapak rambut hijau ini jangan-jangan master nih master master oke master ya Nobumasa Vincent siap laksanakan hai oke kita hanya butuh satu murid lagi misinya selesai nah untung gue tambahin ya alat latihannya kalian bisa lihat hampir penuh semuanya oke kita bantu bersih-bersih dulu bersih-bersih bersih-bersih oke udah jam istirahat sepertinya jam 7 malam mereka pada pulang semua ya temen-temen oke gak ada murid baru kah kita hanya butuh satu murid baru lagi nih nanggung banget ini kayaknya mau jadi murid kita guys kalau dilihat dari kerak-keriknya ayo pak jadi murid aku sekarang kita punya 12 murid itu bakal sangat membantu keuangan kita sih harusnya mereka bayar per hari guys ya kalau bayar per hari 12 kali 20 200 lumayan ini game manajemen keuangan juga sih nice kita dapat murid baru disini ayo bapak saya butuh satu murid baru untuk menyelesaikan misi ini oke semoga murid senior juga ya semakin tinggi levelnya semakin bagus nih duitnya new student junior gak apa-apa deh nice misinya selesai guys kita dapat bonus 100 lagi kita lihat misi berikutnya tekan F3 untuk minta para muridmu mengikutimu dan ajarin mereka nah besok kita ngajarin murid kita jurus baru ya kita pulang dulu udah malam tekan ini ya fast return home oke hari pertama kita gak tidur guys ini bisa tidur harusnya nih nah kita tidur ya kita tidur dulu menunggu hari esok supaya kita bisa melatih para murid-murid kita nah terbangun kita lihat dulu orang tua oke papa mama ya doakan ya semoga kami bisa membuka perguruan tinggi terbaik eh kok perguruan tinggi sih jenis perguruan bela diri terbaik di desa ini nah disini kalian bisa lihat waduh suara kudanya kayak suara naga cuy kita belum bisa ya teman-teman ya kita belum punya kemampuan bela diri 4 kita baru punya 2 oke baiklah kita latih dulu para siswa kita setelah itu kita lihat apa kelanjutan misinya kita udah level 15 guys level 15 seharusnya kita bisa eh membeli berbagai perlengkapan baru tapi kita harus memanage uang kita dengan baik ya jangan sampai habis sebelum maktunya nah di level 15 kita bahkan udah bisa speedback ini guys harganya mahal 200 nah udah mulai dibayar ya sama murid-murid kita oke nice-nice ayo semua murid-murid pada ngumpul ini cuma setengah ya muridnya gak apa-apa kita bakal latih murid-murid yang rajin aja ya males nanti baru kita latih ayo semuanya berkumpul oh atau kita ajak keluar ya ayo-ayo sini-sini kita latihnya luar biar orang pada pengen masuk sekolah ini ayo-ayo semuanya ngumpul yuk hahaha ayo siap-siap ya kita bakal latihan tendangan maut seribu bayangan kupa satu dua kenapa itu gak latihkan kaki ya tiga empat lima enam nice-nice ilmu tinju udah bisa ya oke nice-nice ini emang udah bisa kenapa kalian gak mau latihan oh temen-temen kayaknya mereka ada levelnya deh yang level masih cupu gak bisa latihan guys masa sih coba lagi ya this new move lah yang tadi gak gerak tiba-tiba gerak kocak kalian tadi males ya ayo gerak tendang tendang keren nah semua siswa kita sekarang bisa gerakan mendang ini guys dismiss oke kalian latihan ya latihan lagi oke gue ada murid baru nih kita ada murid baru temen-temen nice-nice aduh kita ada 700 haha oke kita ada murid baru kita langsung aja masukin citose samanta siap nah sekarang kita diminta untuk meletakkan tiga poster ke dinding untuk memotivasi para siswa-siswa kita oke kita ke bagian decoration berarti ya ini apa sih student moral oke ini yang menunjukkan semangat dari siswa kita di pojokan atas temen-temen ya kalau 100 berarti mereka bersemangat tuh kita bakal beli ini aja guys harganya murah ini mahal ya kita beli tiga sesuai dengan misinya aja oke kita bakal letakkan disini decoration nah bravery poster oke semakin banyak kamu berkeringat ketika berlatih semakin sedikit kamu terluka ketika bertarung sebenarnya maksud akal ya itu langsung aja kenapa berlatih itu jangan dianggap remeh guys ya karena hasil latihan kita itu bakal terlihat ketika bertarung nah itu ada oh itu ada gambar-gambar semangatnya gitu guys jadi mereka setiap ngeliat ini jadi semangat gitu loh oke nanti disini gue tambahin alatnya guys ya nah poster akan meningkatkan motivasi dari para murid kita keberanian mereka ketika bertarung juga meningkat temen-temen ya nice-nice kita ada murid baru kayaknya kita harus tambahin midcore oke ini ada tulisan ya check your student list and choose a grasshopper for yourself oke kita diminta untuk mencari grasshopper grasshopper itu belalang belalang apa maksudnya oke kita bakal coba milih murid kita untuk dijadikan grasshopper ya kita milih yang paling bawah aja deh assign as grasshopper oke grasshopper gunanya untuk memperbaiki peralatan yang rusak dan bersih-bersih oke jadi cleaning service oke guys kita ada satu cleaning service ya bapak ini cleaning service kita lihat kenapa dia gak bertugas malah latihan wey bersih-bersih tuh digaji loh lo oke dia harusnya memberikan itu nanti kita bakal lihat ya gue bakal nambahin perlengkapan lagi temen-temen karena murid kita udah banyak kita butuh perlengkapan kita bakal nambahin ini dua dan ini dua oke supaya perlengkapan kita penuh ya wah gak dibersihin sama grasshopper gue yang harus bersihin kocak kan udah gue bersihin aja deh daripada para murid kita jadi gak nyaman kan latihannya oke kita bakal letakin ini guys ya nah nice-nice letakin disini juga guys kita bikin simetris lah ya kiri-kanan supaya keliatan niat gitu loh nah perlengkapan kita kan udah banyak nih jadi murid kita datang semuapun tetep bisa latihan gitu loh gak harus ngantri-ngantri nice-nice oke ada dua murid baru lagi let's go let's go kita diminta untuk latihan dua gerakan baru guys new student mid core oke terima kasih sudah mendaftarkan diri kemudian ada satomi da pin kok mirip ya ramai dengan tadi senior magister ya guys 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 ada surat ada surat championship katanya new york championship oke guru yang saya hormati kami sangat senang bisa mengundangmu ke dalam pertandingan bela diri yang diadakan di new york kirimkan kirimkan petarungmu menang dan terimalah hadiah oke tadi siapa ya murid andalan gue guys kayaknya umiku daniel umiku daniel ini guys yang senior kita kirimkan perwakilan kita seorang wanita 100 biaya kirimnya minimal level 5 kita langsung kirim aja kita lihat ya kita punya perwakilan untuk pergi ke new york championship kalau misalnya di pojok kanan bawah sangat-sangat keren ayo umiku umiku daniel ayo teman-teman semuanya beri dukungan kepada umiku daniel kalau dia menang kita dapat duit ya teman-teman ya oke kita bakal lanjutin misi kita diminta untuk pergi ke he got a winner kita menang sekali guys di pojok kanan bawah kalian bisa lihat anak-anak centang artinya umiku daniel berhasil lolos ronda pertama wah ini kalau menang sampai final pastinya popularitas dari perguruan kita semakin meningkat signifikan guys ada murid baru om-om junior ya we got a winner guys masuk final guys oke umiku daniel masuk final di new york championship kalau dia bisa menang ini di final ini gg banget sih itu ada tanda seru guys oke nanti ya gue bakal nelesain misi dari mission dulu ya kita diminta untuk pergi ke grandmaster dulu nih oke aduh kalah di final guys oh no kalah di final si umiku daniel gak apa-apa dapet duit 150 dan dapet 2 experience wah kalau menang di final dapet berapa ya nah umiku daniel nek level guys setelah melakukan pertarungan internasional gak apa-apa gak apa-apa ya kamu sudah membanggakan saya saya sebagai mastermu bahagia berikutnya kita bisa latih tiger hunt attack guys iya mau bako cakar-cakaran ya jadi sosologi ya gue kita learn disini belajar ya dia bilang ada bandit yang malakin warga cari dia dan berikan dia pelajaran oke kita akan menghadapi bandit dulu guys ya kita hadapi bandit dulu supaya kita bisa mempelajari ilmu baru ini oke gue gak tau ada murid baru atau enggak gak apa-apa deh kita gak terima murid baru dulu kita hadapi bandit dulu ya ini lebih penting sepertinya halo bapak bandit bersiap lah saya akan menghadapi mu disini dia temen-temen oke itu dia hmm satu dua tiga lari sleding tada oh matanya udah biram guys matanya udah item tuh hah apa lu latin dulu pom apa tuh guys dia gak drop apa tuh objective complete ada barang nih oh kita dapet potion guys dapet potion oke oh ternyata menghadapi musuh bisa dapetin potion ini ada smuggler disini oke oh ini tembus ke perguruan kita ternyata ternyata kocak oke kita bisa balik lagi ke sang guru ya tunggu tunggu liat dulu ada murid baru gak nih kalau ada kita terima dulu nih wah ada dua murid baru guys kenapa murid gak pada ilang ya aduh kelamaan guys kabur dia gak apa-apa gak apa-apa oh udah malem terima kasih terima kasih wah ini rusak guys perbaiki ya repair wah habis duit kalau perbaiki kocak wah perbaiki habis duit temen wah bisa juga ya gamenya ya gak apa-apa deh daripada beli baru perbaiki 8 oke uang kita masih ada 800 kita bisa pergi ke guru kita dimintai pelajarin dua ilmu ya oke kita udah selesai nih satu ilmu berarti kita punya ini kemampuan beli diri baru setelah ini temen-temen kita ajarin nih murid-murid kita waduh gurunya udah tidur nih udah ilang guys masternya oke kita pulang dulu pulang-pulang gak apa-apa besok pagi kita belajar ilmu baru yep kemudian kita langsung ngelatih para murid-murid kita gitu oke nice-nice kita pergi ke guru dulu ya guru-guru ajarin saya kemampuan cakar-cakar meow oke sini kita bakal pergi ke guru guru master tolong tolong latih saya untuk tiger hunt attack oke kita langsung pelajarin ya endurance base teknik ya caranya adalah kita opencet terus guys mouse-nya oke terima kasih tekentap untuk meletakkan gerakannya ya kita ada gerakan baru guys cakar-cakaran oke next next satu lagi guru uang kita cuma bisa antara satu ini dua guys ya ini aja ya flying kick flying kick ini bagus banget temen-temen flying kick tadi di awal gue pake bagus banget nih wih keren ya oke uang kita nambah ya mereka bayar membership temen-temen oke objektif baru ya untuk melatih kita dia bilang syaratnya menyediakan makanan untuk peliarannya panda kita disuruh mencari bambu guys oke dimana oh ini ini dekat tanah guys waduh kita disuruh motong bambu disini panah-pam ambil bambu ya sebanyak 30 kalian bisa lihat di kanan oke kita ambil dulu bambunya oke udah dapet 20 wah ini demi ilmu baru nih kita ya untuk melatih murid-murid kita nih kita kasih makan panda orang nih random banget ya misinya ya disuruh nyari makan panda kan kocak ya oke sedikit termesan ya jadi ternyata panda yang di dunia ini semuanya itu disewa guys ya jadi kalo kalian ke taman safari itu panda diimpor dari China dan itu masih milik China gue juga baru tau itu katabini gue sih entah bentar apa enggak ya jadi kalo kalian ke sebuah tempat ada panda itu panda dari China guys hebat ya China ya gak tau Indonesia komodonya gitu juga gak ya oke kita bakal pelajarin flying kick baiklah oh ini suruh pencet guys W A W oh D eh sorry guys ya gue pengen liat aja tadi gagal itu gimana alibi gue oke kita berhasil berlatih flying kick guys flying kick itu otomatis temen-temen ya langsung masuk ke dalam sini mantep jiwa guys wata oke join the fight in the arena oke kita disuruh bertarung di arena temen-temen tapi sebelum bertarung di arena gue bakal melatih para murid gue dulu ya wah moral temen-temen kita udah pada menurun guys 63 kenapa itu kenapa mereka gak bersemangat ya kenapa para murid-muridku ini lesu letih apakah mereka ada masalah dalam hidupnya woy para murid-murid oh kotor guys kotor waduh ini mana grasshopper gue gak dibersihin kecewa gue nih gak mau digaji dia guys kalau kotor gini kan orang males latihannya balikin kalian nge-gym terus bau ketek guys kan gak nyaman ya oke kita bakal perbaiki ini oke kita clean dulu ya kita punya 19 murid ya kita kumpulkan semuanya hai semua murid kita latihan cakar-cakaran ya oke kurang asik kurang asik sini sini semua ngumpul sini semua ngumpul di depan ayo 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 semua ngumpul di depan ayo semuanya ngumpul sini ke sini kesini siapkan diri kalian kuku kalian masih ada kan masih masih ayo ayo cakar-cakaran cakar-cakaran Mau bako cakar-cakaran Apakah sudah selesai? Buat teman-teman yang gak tau Jadi dulu ada drama Mau bako cakar-cakaran Itu gue Saksi mata di TKP Ditanya ada pertarungan Antara dua player mobile legend Di acara Mid and gridnya EVOS Mereka ada background lah Sering Sindir-menyindir Di media sosial Sampai disana mereka berantem Tapi berantemnya cakar-cakaran Jadi sempat ada istilah Mau bako cakar-cakaran gitu Itu background story-nya Nah jadi kalian bisa liat ya Murid kita udah punya jurus baru Contohnya siapa ya ini ya Ori Francisca liat tuh Dia punya tiga move teman-teman Nah perwakilan kita tadi Eh ada murid baru guys Ada murid baru Seringat dulu deh Murid baru Ini kenapa harus diperlihatkan gitu Dadanya kocak Oke Murid andalan gue Siapa ya tadi namanya Bukan Ori Bukan-bukan Ini kayaknya Murid andalan gue guys ya Umeko Daniel ini ya Senior ya Oh dia cuman punya satu skill Pantes dia kalah kemarin guys Umeko Umeko Kamu harus belajar ini dong Umeko Nah belajar tendangan Mau seribu bayangan dong Aduh Pantes kamu tadi kalah Kamu berangkat tanpa ilmu Oke udah Ada murid baru guys Ada murid baru Ibu-ibu Bu-bu-bu Sabar bu Sabar bu Gua terima bu Eh salah pacar bu Senior Nice Nice Ada undangan guys Wah kita dapat ancaman dari Crimson Dragon School Teman-teman Wah ini perguruan paling besar Dia bilang Dari apa Yang dikatakan oleh muridku Kamu mengajari Bela diri yang berbeda Saya tidak Bisa menerima ini Tutup sekolahmu Dan tinggalkan kota ini Sebelum hal buruk terjadi padamu Ini adalah peringkat terakhir Kalau tidak Kami tidak akan bertanggung jawab Atas apa terjadi padamu Oke Wah kita diancam guys Kita diancam ya Wah ini bahaya nih Ada ancaman yang datang Dari perguruan Bela diri lain Oke kalian bisa lihat ya Siswa kita banyak Dan peralatan kita kurang guys Gua bakal beli beberapa peralatan Supaya siswa kita bisa Belajar teman-teman Dengan baik Oh ini ada Squad Stone Ini ada Speedback Kita coba beli Speedback ya Ini dulu deh Kita beli semua jenis aja guys Squad Stone ya Gua beli satu dulu Gua send uang kita Karena gua mau coba ikut Turnamen selain Oke kita letakkan disini kali ya Nah Squad Stone ini Untuk kemampuan kaki kayaknya Nah Semoga kalian bisa berlatih semua ya Nanti gua bakal nambahin lagi Ada murid baru guys Kita terima dulu ya Murid baru Oke Sekarang kita lihat dulu Siswa kita pada level berapa ya Siswa kita udah level 7 teman-teman Nice Umiko Daniel New Student Midcore lumayan Usia 60 masih muda ya Wajahnya Oke Kita berangkat teman-teman Kita ikutin turnamen ya Kita tunjukkan ke Murid-murid kita Kalau kita itu bisa berprestasi juga gitu loh Ini ada tanda seru juga guys Nanti ya Kita selesaikan misi yang ada dulu Nanti baru kita selesaikan yang tanda seru Biar gak Nge-overlap Bingung nanti ke depannya Oke Kita pergi kesini Pak, pak, pak Gua mau Coba arena Nah disini ada beberapa misi guys Ada Big Punch Georg Level 3 doang ya Butuh 100 Ini Ada Mercy Lesbu Level 12 Ada Iron Cloud 1000 Uh 500 Oke Kita taruhan 500 aja guys Gue yakin kita bisa menang Yap Kita bakal coba menantang si Apa namanya Mercy Lesbu Mercy Lesbu Dung, 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 dung Wah Ha, ha, ha Hmm Cucingkan performa terbaik Ha, ha Siapa kamu, ha Kamu kuat, ha Mata, ha Kamu kira kamu bisa melawan saya Saya belum pake ilmu cakar-cakaran Tadi kamu udah Kayak gitu Oh, dia juga bisa ilmu cakar-cakaran guys Hah Coba kita kasih ilmu cakar-cakaran Mau bako cakar-cakaran Belum Tendangan maut Seribu bayangan Tinju maut Boom Ha, ha Tidak tersentuh Kamu belum tau siapa namanya Uh Dapet seribu guys Wow Oke, dapet achievement Dan naikin Dua experience Oh my god Student From the rifle school attack Waduh Perguruan kita diserang temen-temen Oh my god Tidak Perguruan kita diserang guys Perguruan kita diserang Oh my god Yang baju merah ya Yang baju merah Berani-berani nya kalian Hmm Waduh Bahaya ini Bahaya nih Woy, jangan latihan woy Woy, woy, woy Bantuin woy yang di dalam woy Waduh Follow me, follow me Woy yang di dalam malah latihan woy Perguruan kita diserang Ayo sini semua Bantu gue Banyak kali musuhnya Oh Woy, woy Oh, ini pake stamina ya Oke, oke Gue pake tendangan Woy seribu bayangannya guys Langsung kena semua nih Boom Boom Oke, kita pake jurus Moba kok cakak-cakaran Kita dari belakang guys Moba kok cakak-cakaran Boom Langsung jadi pecel lele Moba kok cakak-cakaran Boom 7 maut seribu bayangan Boom Gua jitak loh Hmm, gua jitak Oh, jitaknya sakit guys Oh, jitaknya sakit guys One hit kill semua nih Oh, jitak Wah, belum tau dia perguruan kita Bukan perguruan biasa aja Silahkan berpisah Terima kasih sudah membantu saya Ya Kita sudah membuktikan diri kita sendiri Sekarang kita pergi ke board Dan melihat Sekolah terbaik Siapa aja gitu ya Oh, kita meletakkan nama Perguruan kita guys Selamat Kamu sudah Naik ke tahap berikutnya Kita baru naik level 2 guys Sekarang ini yang harus kita lakukan Untuk menjadi seorang master Pertama Beli area baru untuk sekolah kita Meningkatkan jumlah Equipment yang kita miliki Meningkatkan jumlah murid Bantu mereka untuk naik level Jadi sekolah yang terbaik Dan terkuat Serang Tauran ya Ke sekolah sebelah Ini ngajarin tauran Kemudian Lindungilah orang yang Lemah dari para mafia Dan menyelesaikan misi Oke Baiklah Jauh guys ya Muridnya 290 Gue cuma 20 Gak sampai 10% ya bahkan Oke Kita harus meningkatkan motivasi Dari murid kita Sebelum menyerang Sekolah rival Oke Sebentar Uang kita banyak nih 1500 guys Oh Oke Kayaknya gue tau cara dapet duit Cara dapet duit kayaknya dengan Ikut arena guys Iya Kita haripin dulu Eh ada murid lu udah nih Oke Kita bisa dapet duit Dari 2 cara Pertama dari Murid kita yang bayar harian Kemudian dari arena temen-temen Kayaknya gue bakal Ke arena Ngumpulin uang yang banyak ya Terus kita nambahin perlengkapan Untuk murid-murid kita Supaya mereka bisa berlatih Arena tadi butuh 1000 Ada yang 2000 guys Tapi kita belum bisa Level kita belum cukup Mungkin besok gue bakal bertarung Yang 1000 lagi guys Nah kita beli squad stone Kita beli ini speedback 2 guys ya Nah jadi uang kita masih ada 1000 nih 1000 nya untuk apa Untuk ke arena besok Eh arena cuma taruhan 500 deh kayaknya Oke oke Kita coba ya Taruh squad stone disini Oke Agak gelap maaf ya guys ya Gak bisa tambah lampu soalnya Speedback Wih keren nih bentuknya guys Ini untuk atin kaki juga nih Wih keren temen-temen Speedback ya Oke Oke keren 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 Kita punya Ini spacenya beda 1 doang ya Gue taruh ya Ini beda 2 Oke harusnya beda 2 Biar simetris Bentar guys kita bisa angkat Jaraknya 2 Kotak Oke nice nice Berarti Perlengkapan latihan kita Ada 4 disini Disini ada 4 12 Tambah 6 18 Tambah 4 Eh gue segitunya gimana Kocak 5 Tambah 5 10 Tambah 4 14 Tambah 4 18 guys Kita punya 18 Alat latihan Murid kita ada 23 Worth it lah ya Cukup lah maksudnya ya Oke Kita bakal istirahat dulu Besok kita bakal Manfaatkan uang yang kita miliki Untuk bertarung guys Kita butuh modal usaha lagi nih Oke kita keluar Kita sekalian ke tempat Masat salon ya Oke 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 Habis ini guys Kita liat dulu Nah untuk menghadapi yang berikutnya Ironclaw itu Butuh level 36 Itu ngasilin 1000 guys Wow kita naikin level dikit lagi Kita bisa lawan Ironclaw nih Kita lawan Resilus Bu dulu ya Bisa gak Oh nunggu 1 menit Dia ada limitnya guys Jadi kita disuruh nunggu Sebelum bisa mana Melawan dia Oke sekarang gue paham Kita ke salon dulu kalau gitu Salonnya disini Masat salon Oke Masat salon Oh 500 gold temen-temen Masat salon Sedang tutup Ya Cari wanita Apa itu Cari wanita yang punya salon Dan Cari tau masalahnya Oke berarti kita harus tolongin Ownernya dulu temen-temen ya Baru bisa menggunain Fasilitas salon ini Baiklah Gue sekalian naikin Beberapa level dulu temen-temen ya 36 nih Kita butuh 6 murid Supaya bisa Melawan Wih Udah ada yang baju kuning Dari tadi udah ada sih Gue bersadar Wih ini guys guys Wih 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 Cara latihannya gitu tuh Ini cara latihannya gini guys ya Wih Keren 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 Sedap ya Kalau ini cara latihannya gini doang Ketak Ketak ya Ini juga kayak wingtun Wingtun gitu temen-temen Oke agak sedikit sulit ya Sepertinya menaikkan Experience kita Jadi kayaknya harus tetap pergi bertarung temen-temen Gak ada murid baru juga disini Kita pergi bertarung dulu Pergi bertarung juga ningkatin experience soalnya Setelah itu kita bakal cari Orang yang Harus kita bantui ya Yang salon ini Oke kita temuin dulu bapak ini Oh ini ada Oh dapet-dapet potion juga tadi kita menang Lawan mercilis bulu aja guys ya Kita butuh lidnya nih Let's go 3 2 1 Wattah 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 Wih bisa puter balik gitu Wih keren keren Hmm 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 Bobak kok cekan cekan Hmm Lari dulu Pada Kamu nih Hmm 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 Gitu aja kemampuanmu Hmm 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 Terlalu easy ya buat gue temennya Stamina booster Nice Dapet lagi seribu dan dapet dua experience Sekarang Kita udah level 32 Dan uang kita 1700 Artinya kita bisa menambahkan Fasilitas baru sembari Kita mencari Wanita yang bisa kita bantu Apa itu jangan-jangan Oke ini pria sih Tapi kita coba bantu dulu deh Kalian ningatin experience Oh itu ada wanitanya guys Bentar kita tanya nih Eh ada yang masuk ke dalam Bentar bentar Gue lah ini Murid baru dulu guys Kita butuh experience nih Oke Ini tukang bersih-bersih gue mana sih Kenapa ini gak dibersihin ya Oke Masih belum penuh sih temen-temen Artinya Kita masih bisa nerima Ini baru New student Senior Nice Nice Ada new student juga disana Ini ada surat guys New York Champions League Gile 2 Oke Aduh lagi sakit lagi Umiku Daniel Lagi sakit dia guys Waduh siapa ya Kita utus ya Gue lupa lagi tadi Yaudah kita utus aja Tetep Umiku Daniel Gue percaya sama lo Walaupun lo lagi sakit Umiku Daniel ya Murid andalan kita Umiku Daniel guys Dia satu-satunya yang Harapan kita sekarang Gue udah latih dia soalnya Oke kita punya 2 ribu duitnya Gue bakal Ketemu bapak ini dulu ya Om Om Tau lu Menang guys Oke ronde satu menang Gimana mereka bisa begitu Gak respect ya Melakukan tindakan yang sangat Tidak terpuji Aku gak bisa percaya hal ini Mereka melakukan Tindakan kriminal Apa itu Dia adalah master Dari semua master Paimei Bapak dari segala Beladiri ya Oke Uh kita Lolos lagi guys Eh anak didi kita Oke jadi intinya Dia bilang Oh ini Ini adalah orang yang Berjasa gitu loh Dan menyelamatkan Orang-orangnya Ada orang yang merusak Patungnya Pelakunya pasti Di sisa sini Berikanlah dia pelajaran Dan ambil kembali Oh tangannya putus guys 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 Oke murid kita menang Championship Dapet 300 duit Dan 3 popularity Nice Nice Oke teman-teman Murid andalan gua Daniel Berhasil Memenangkan Turnamen Beladiri Sedunia di New York Gue sangat bangga Dengan kamu Daniel Baru usia 19 tahun wanita Sudah menjadi Juara dunia guys Bener-bener Murid kebangga Dan kesayangan Teman-teman ya Oke ada murid baru lagi Karena semakin terkenal Semakin banyak murid baru datang Semakin banyak duit yang bisa kesilkan Semakin cepat pula Kita bisa mengembangkan Usaha kita ini ya Usaha dong Apa namanya ya Perguruan kita Oke Kalian bisa lihat Murid kita udah banyak banget ya Udah kekurangan tempat latihan Kita bakal nambahin tempat latihan dulu Kita nambahin tempat latihan dulu guys Pak 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 Kita beli ini guys Stone barbell ya Kita beli 2 Kemudian ini ada Jumping machine Kita beli 2 Wush Kita udah bisa beli ini nih Udendami Barbell ini untuk Punching skill Jumping machine Speedpacking skill ya Oke Wih banyak temen temen Semenjak kita juara dunia Muridnya Makin banyak Siswa baru nih Yang mendaftar Ini yang kita harapkan Semakin banyak siswa Semakin kuat Perguruan kita Senior lagi Udah asik 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 Udah level 40 aja experience kita New student Senior lagi Waduh Mantap 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 Tambah alat Tambah alat baru Stone barbell kita letakin Di sini ya Oke Equipment 20 Oke nice Kita dapat achievement ya Dapat equipment 20 Wah ini asik banget sih game nya Oke kita punya 2 equipment baru Jumping machine guys Jumping machine Kita letakin di sini ya Wih keren Ukurannya Belum main gede sih Oke Untuk lompat-lompat nih guys Kita bikin lagi satu di sini ya Mirror aja Jadi kanan Biar Cakep Nice Nice Wah ini tukang bersih-bersih Kayaknya kurang nih satu nih Kayaknya kita butuh Ahli bersih-bersih Lagi nanti ke depannya guys ya Kita cari suspect Elm nih Oke nanti gue bakal Rekrut satu geras support lagi Mana nih suspectnya nih Suspect yang ngerusak Itu dia guys Itu kah Tanda seru juga Kayaknya tadi ada tanda panah deh Oh itu dia Itu dia Suspectnya guys Itu pelaku Yang melakukan perusakan ini Woy aduh kamu ini Rusak-rusak Matung Kamu nih Kita aja ngomong baik-baik dulu deh Johnny Lusinhu Hello Aku orang asing di sini Aku cuma lewat doang ya Aku akan pergi segera katanya Aku gak melakukan apa-apa terhadap Statuenya ya Semoga pelakunya segera ditangkap katanya Oh apakah aku mengatakan patungnya Oh ketahuan dong Woy Murid gue tuh eh murid gue Berani-berani Waduh murid gue ditinju guys What is that men Berani-beraninya kau Muridku Kok keras banget ya Gak bisa jatuh deh guys Oh Udah mulai biram matanya tuh Kamu nih Oh itu dia guys Itu dia guys Wah kamu ini Jadi intinya dia Keseplosan teman-teman Gue kan Gak ngomong apa-apa Gue cuman Bilang Eh halo apa kabar Dibilang Gue gak ada hubungannya dengan tempat ini ya Gue gak nanya ya Kenapa lu bisa tau Berarti lu pelakunya kan Ini udah gue ambil nih Oke Kita tinggal letakkan kayaknya Nice Kita letakkan guys Objektif complete Efeknya apa ya Gak ada efek apa-apa Bapak ini seneng guys ya Tau lu Terima kasih Jiwanya pasti akan Menghargai Kebaikanmu Oke Pasti jiwanya dalam keadaan Tenang sekarang ya Oke gitu doang guys Kita cuma membantu orang doang disini Ya elah Elah Gue keren nambah apa temennya What Dapet murid baru Aduh kabur Aduh kabur Kelamaan gue Guys guys Murid kita udah banyak nih Eh salah pencet Yah Kepencet Salah Kocak Kepuluh kabur dia Kembali Kembali Saya butuh Ini service soalnya Mau gue jadi grasshopper guys Ini apa nih Senior ya Hero Ronobu Paul Oke Oke ini ada New York Championship lagi guys ya Umiku Daniel Let's go Umiku Daniel Kamu tadi udah menang Kamu harus membanggakan saya terus ya Ya kamu Bakal dapet imbalan nih Kalau berhasil memenangkan pertarungan ini Oke kita dua kali ya Minta Umiku Daniel untuk Pergi kesana Oke kita punya Aduh langsung kalah guys Langsung kalah guys Waduh dia Star Syndrome nih Wah kamu ngabis-ngabisin duit saya aja Umiku Daniel Saya kira kamu bakal menang Sepertinya kita udah gak bisa ngantelin dia sih temen-temen Dia udah Menang sekali Udah gak ada motivasi untuk menang lagi Oke kita bakal bertarung ya Kita bisa bertarung melawan Iron Claw guys Kita udah level 4-2 Ini level 3-6 Hadiahnya seribu I enter di arena Let's go guys Boom Boom Wah cungkring gitu ya Kayak gue Wah Wah dia pake Dia pake Senjata temennya Kayak keling dia Hmm Apa kamu ha Bam Tendang loh Hmm Wih Kaki ini ada banget guys Karena range-nya jauh Kamu macam-macam sama saya Matanya udah mulai diram guys ya Boom Udah Kita tinggi aja guys ya Boom Aduh Wih sakitnya di miss-nya Hmm Tergeletak loh Hmm Wah Diptaki sama dia Keras ya Wah akhirnya menang guys Wah cukup sulit Tapi kita berhasil menang Dan mendapatkan seribu lagi guys Kita kayak raya temen-temen Kita udah level 45 Dengan uangnya super banyak Oke Kayaknya kita udah saatnya Untuk memotivasi Para Siswa-siswa kita Supaya bisa Menyerang sekolah rival kita temen-temen Kita diserang kan Sekarang gantian kita yang menyerang tadi Nanti Kok tadi sih Ngomong udah kebalik-balik nih Otak udah konslet Oke kita lanjut lagi temen-temen ya Saatnya kita kembali Ke perguruan kita Ya Untuk Eh kok kembali ke perguruan nih Kita nyari dulu nih Yang punya salon ntar guys Kita nyari yang punya salon dulu nih Kok salon nolongin orang guys Harusnya nolongin yang punya salon Mana nih yang punya salon Wih yang punya salon mana ya Halo Ibu Dimanakah Ibu-ibu yang punya salon Saya ingin Membantu kamu ya Eh kok salon sih Ngapain gue ke salon ya Masa sih ya Otak gue udah error guys Kok gak ada ya temen-temen Oke Sembari kita Menunggu ibunya Gue bakal nambahin perlengkapan guys Udah enak nih Nah kita bisa nambahin ini guys ya Wooden dummy Nikatin pancing skill Gak ada 400 Kita beli 2 guys Oke Kita dapet alat baru nih Wooden dummy namanya Wih keren guys Ini mah untuk wingtion nih ya Nah itu untuk lompat-lompat guys Jumping itu Ini bisa gak disini Kalau bisa cakep nih Oh bisa guys Pas banget nih Oke Kita dapet alat baru disini Wih Makin GG nih Murid-murid kita Makin rajin lelatinnya ya Oke Ayo Ayo murid-murid Makin rajin nih Banyak Banyak alat-alat baru nih Kalian pasti bisa lah Ayo ya Semangat 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 Oke Gue nyari dulu Ibu-ibu yang butuh bantuan kita nih Ini ada warong juga guys Kita belum pernah ke smuggler ya Oh ini juga bisa disewakan guys Minimum kita punya 50 student Baru bisa sewa area sini Oke 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 Menarik 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 Surin kita udah 30 temen-temen Kita bisa memperbesar Perguruan kita nantinya Mana ya Yang punya Itu temen-temen Yang punya salon Eh massage Oh gak ada Oh no Tadi sih sempat ketemu ya guys ya Cuman gue cuekin Karena gue malah Butuh dia gak nongol-nongol Oh itu ada sesuatu guys Kita ambil dulu ya Ibu Ibu pemilih massage salon Oke 6 per 20 Lumayan Apa kita latihan Bela diri baru ya Temen-temennya Disini kah Sebentar sebentar Ini memulai membingungkan Mana ibu-ibu yang punya salon ini Gak ada loh Yaudah gue kesini dulu deh Bentar Gue minta Diajarin sama master dulu guys ya Bentar master Nah dia bisa ngajarin kita ini guys Punch elbow combo temen-temen ya Oke 500 doang Kita belajar deh temen-temen ya Nah Kita diminta untuk mencari smuggler Dan beli speed booster Karena dia butuh kecepatan malam ini Kecepatan apa tuh pak Oke Yaudah sekalian deh Kita bakal nyelesaikan urusan si kakek ini dulu deh Sembari mencari Yang punya Masa salon ini Usah banget nyarinya ya Kotanya kecil loh padahal Oke Kita liat tuh dia ada murid baru gak nih Murid kita banyak ya Latihan dengan semangat Wih Wih Itu tuh lagi latihan Wing Chun guys Wih Tong 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 Wih Keren guys Keren guys Itu Sedap Ini alatnya makin bagus Harusnya eksperisinya makin gede guys ya Semakin gampang mereka naik level Ini ada ulat Ulat Alat yang rusak Perbaiki dulu boss Perbaiki dulu Wah kita udah mulai banyak sih Kayaknya level 46 Kita bisa lawan musuh yang lebih kuat deh Luitnya lebih kencang lagi tuh Berarti penghasilan utama kita sekarang dari bertarung dong Itu dia tanda seru guys Panjang umur ibu Oke kita beli ini dulu ya Speed booster Halo kawan ku Kamu butuh hal spesial Iya Nama ku adalah Jack Aku adalah smuggler Jack Kalau butuh sesuatu Kamu di tempat yang tepat Ini boost your speed guys 100 ya Oke kita selesaikan bisinya Kemudian kita ke Ibu-ibu ini Bu Bu Midori Rosali Halo master Aku butuh bantuanmu Aku denger kamu adalah orang yang baik hati Aku membuka master salon Tapi ada mafia yang berusaha Untuk mengambilnya dariku Mereka bilang Mereka bakal datang malam ini Dan memaksa aku untuk pergi Bisakah kamu menghabisi mereka untuk menolongku gitu ya Oke jadi intinya kita bakal menahan gempuran dari para mafia Nanti malam ya Di salonnya dia Buset dah Malah Menambah masalah baru gua Oke teman-teman Tadi ada notif baru Kita bisa ngikut championship lagi Ada murid baru juga disini Kita terima dulu guys ya Sebelum dia kabur Junior gak apa-apa Oke kita bakal Mengutus satu Anggota kita lagi ya New York Kali ini gua bakal Mengutus Soma Christopher kali ya Soma Christopher Aku yakin kamu pasti bisa menang Kalau gak salah ini juga senior deh Oke Soma Christopher ya Udah pada baju kuning semua Baik sekali ya Kita bakal pergi Latihan Ilmu baru dulu ya Sebelum kita tawuran teman-teman Supaya semua pasukan kita punya ilmu baru Dan kita bisa menahan gempuran di massage salon ini Baru mulailah suka Alah guys Gimana kau Soma Christopher Christopher Aduh Pasukan kita udah makin lemah teman-teman Di taraf internasional Gua kecewa sih Oke master Latihan saya nih master Lepasih saya berhati-hati Oke ini sama guys ya Dengan tadi ya Good once again Nice Nice Ya gua juga gua Nice Nice Kita punya ilmu baru teman-teman ya Ilmu siku Ini bisa menggantikan ilmu tangan kita ya Yang disini ya Nice Untuk ilmu baru kita butuh seribu Dan ini untuk Jugger balik guys Ini bagus juga nih kayaknya Kita bisa ngumpul di sini sih Kita Ke arena dulu Nyari duit ya Terus kita bakal Gunain duitnya Untuk belajar nanti Udah jam 5 Ntar jam 7 Pada bubar tuh Oh kita harus lawan Iron Claw guys Kita belum bisa lawannya lebih kuat Level 64 3 2 1 Fight Bom Kita harus cepat nih guys Kita harus cepat nih Karena jam 7 Para Pasukan kita ada pada pulang nih Ya Kamu ini part tentengan nih Mau rasakan siku gue nih Ada bejol-bejol bukanya Bom Makan nih siku Makan nih siku gue Makan nih Tempat ya Tendang loh Gampang ya Easy peasy Like a piece of cake Jadi kita kembali ke angka 2300 temen-temen Kita bisa sisihkan uangnya Untuk latihan ilmu baru Ke master Atau kita bisa nambah Fasilitas Di Tempat Ini kita ya Itu kadat-kadat seru lagi Oh belum selesai soal misinya Oke ada 2 siswa baru Nah semakin banyak siswa kita Semakin baik ya Perguruan kita Junior gak apa-apa Terima kasih bapak sudah mendaftar Kamu akan ku jadikan grasshopper ya Ini senior oke Kita bakal ke student lease Bapak botak tadi kita jadikan grasshopper Jadi CS Kasian banget ya Orang mau latihan bela diri Malah gue jadi CS Oke kita repair dulu ini Banyak yang rusak ya Belum tangan kita Oke kita perbaiki Terus semuanya Nice nice Belum ada yang Warna di atas kuning ya guys ya Gue setidaknya Minimal ada yang di atas kuning lah ya Biar Seru gitu loh Ntar ketika mereka bubar Kita bakal undang mereka semua guys Nah itu grasshopper ya Oke Biar rusak nih Aduh gue salah Perbaiki Apa deh Anggap bongsial aja Oke Ini murid-murid Depan sama bubar nih Bentar lagi nih Sebelum mereka bubar Ntar gue undang semua guys ya Untuk pergi tawuran Et 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 Semua Semuanya ikut Yuk semuanya ikut sini yuk Kita mau pergi tawuran Wuh baju kuningnya semua guys Ini yang level tinggi semua nih Gue cuma bisa ambil murid segini guys ya Yuk 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 Semuanya kesini Yuk 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 Sini Wah ah 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 Kalian akan kuajarin ilmu baru ya Kalian para murid-murid level tinggi semua nih Kalian jangan mengecewakan saya Karena kita akan menahan gempuran Di masa salon ini oke Setuju bang setuju Kami akan melakukan yang terbaik Kami akan menjadi murid yang terbaik di dunia Oke gitu dong Baru murid kesayangan gue Oke kita bakal Lati ilmu baru ya Siap Oke lagi-lagi Gimana sih gerakannya Aduh ini Ayo Kalian dapat ilmu baru semua nih Nice Semua murid kita dapat ilmu baru Kalian bisa lihat ini Kalau kita ajang ngobrol Oh ini ada yang belum punya ilmu bagus juga ya Kita ajarin ilmu yang lain juga guys ya Ilmu cakar-cakaran Mo bako Cakar-cakaran Oh udah punya Tendangan Loh Kok ada yang gak mau belajar ya Kalian ini kok nakal sekali ya Nah Mau bako cakar-cakaran Ayo 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 beri, 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 kasih tau dia Jangan kasih ampun Waduh, langsung jadi pecelerai teman-teman Belum tau dia ini perguruan bukan sembarang perguruan ini Ayo, kroyok, kroyok Gue tunggu disini aja deh Ayo Kalian belum tau ini perguruan silat Waduh, mereka belum masuk merah-merah aja Udah tepar guys ya Bisa disini perguruan kita nih Top global kroyokan ini Beraninya rame-rame Nggak digasih nafas guys, liat tuh Dipojokan, dipukul terus non-stop Jadi pecelerai lah Ayo sini, sini, ngumpul, ngumpul, ngumpul Terima kasih ya Kalian adalah murid andalan saya Agak-agak sini aja, agak sini Yaelah, ada yang datang tuh Yaudah, batu-batu Yaudah, serang, serang, serang 30 detik lagi ya teman-teman ya Ini hitungannya waktu ya, bukan jumlah Murid kita ada 33 Cuman kita ada limit ya Bawa berapa murid Ternyata gue baru sadar teman-teman Let's see Ilmu baru kita langsung dipakai guys Ilmu menggunakan siku langsung dipakai Wah Ada yang baju merah ya Yang baju merah jangan sampai lolos Kita lihat guys ya Stay with red zone ya Kita harus With red zone Kita harus tetap di red zone Nggak boleh keluar Akhirnya teman-teman Kita berhasil Menyelesaikan misi ini Objektif complete Oke Gini doang Oke, kita bisa langsung Minta murid-murid kita Untuk istirahat ya Yuk Kalian udah capek-capek kerja Saatnya kita istirahat disini ya 500 teman-teman Mahal kali Oke, 500 ya Oh, balik modal 250 tapi Wih, mabuk semua nih Wih, jadi gini guys Wah, kita langsung rusuh Perguruan lain nih Kalau gitu Ada perguruan silent bambu school Oke, langsung kita pergi Langsung kita pergi guys ya Langsung tawuran Woy Gerusuh di perguruan lain Woy Ayo Langsung gelap semua tuh Bentar, bentar Isi stamina dulu Biar gue tendangkan Tergeletak kalian semua Belum tau kalian murid saya Bukan sepanam murid Caka-saka ranak Juru siku seribu bayangan Waduh rata mereka guys Gila ikut banget kita Ayo murid-muridku terima kasih Dapat duit Wih kayak raya kita Ayo kita rusuk tempat lain lagi Ih ada barangnya guys Dapat money pouch Waduh lutingannya banyak ya Oke lanjut-lanjut Mumpung murid kita lagi strong ini Yuk lanjut-lanjut Jadi sini Ayo murid-murid Aduh ada yang ngajar ribut lagi disitu Tinggalin tinggalin dulu Misi kita berikutnya Participate in championship Give me coin No 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 Gak bakal gua kasih lo coin Lu preman apa loh Dia mau malakin kita Buset Tuh dipalakin 20 orang loh Oh jadi pecelele loh Oh preman loh ha Premannya jadi pecelele guys Oke kita lanjut ya Ke perguruan lain Wah kita mah top global rusuk nih Ayo teman-teman Bersiap loh Ini perguruan yang paling kuat guys ya Crimson dragon dojo Sabar Sabar Isi stamina dulu Wah Uw kuat banget guys Wah Wah Gue melawan musuh yang salah nih kayaknya nih Oh my god Oh my god Kita harus pukul pusu guys ya Ayo-ayo teman-teman Bisa teman-teman Kalian masih sekemangat kan Kalau masih semangat Kita ajarkan tempat lain nanti Waduh teman-teman kita ada yang kabur guys Satu aduh Lemah kamu Mentality-nya kurang nih It's all about mentality bro Ayo bro Kita kuat bro Oh Oh Masa kalah sama sabuk putih Oh Sabuk putih paling lemah sih Sihir gue Oh Nice-nice Masih banyak jumlah kita Tapi efek dari buffnya udah hilang guys ya Kita dapetin 400 gold lagi ya Apakah kita bakal tawuran lagi ke tempat lain Ada white crane insi berikutnya Gak Gak rata gak pulang guys Ayo semuanya Kita ratakan semua perguruan di tempat ini Semua perguruan kita ajar guys Sadis nih Gak cuma satu atau dua Tapi tiga teman-teman ya Sekali tenang langsung drop Ini isinya perempuan semua lagi Wah Ini dihina nih gue nanti Beneran ini sama cewek doang lu bang Langsung di atas semua guys Waduh temen kita ada yang tergeletak Oke Sabar 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 Wah ini kuat nih guys Wah udah mulai habis Pasukan kita habis guys Udah gak bisa nih kayaknya Wah kalah kita nih Waduh darah gue sekarang guys Wah gue ngeremein ibu-ibu guys Gue mulai diratain nih temen gue nih Ayo temen-temen bisa temen Masih ada harapan Masih ada harapan Tenang 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 Masih ada harapan Kita gini-gini Waduh dia bisa cukir balik itu koca Ayo temen-temen kita bisa temen-temen Wah jangan mau kalah Jangan mau kalah Wah bisa-bisa guys Wah berat sih ini tapi Mungkin temen kita udah sekarang semua tuh Kasih nih mukanya udah biram tuh Oh Akhirnya Tiga perguruan temen-temen Langsung kita ratakan Ah syukurlah Oke bubar-bubar Terima kasih Kita bisa liat disini ya Setelah kita menaklukkan perguruan lain Murid mereka berkurang guys Mereka tau kalo perguruan kita lebih baik Oke kita bakal mengejar sih Sekarang kita punya 33 student Yang lain punya banyak ya Iron fish ini belum gue serang ya Yang tadi udah gue serang yang lainnya Nanti kita bakal serang mereka semua Sekarang kita Oh udah pagi guys Gue Ngerusuin perguruan orang sampe pagi Oke berikutnya Kita bakal belajar ilmu baru ya temen-temen Yang mumpung Kita punya duit lumayan banyak 3400 Gue bakal belajar ilmu baru sih Oke kita bakal belajar ilmu baru disini Master Master Ajarin gue ilmu baru ya Nih flip and double hit guys Kita bisa Sedap Ceng ceng keren gak tuh ya Oke A student child is sick Oke jadi ada Anak dari muridnya yang sedang sakit ya Dia butuh medicinal herb Dekat forest sekitar sini ya Kita disuruh ambil medicinal herbnya dulu Baru bisa Diajarin ini oke Oke sabar ya Berarti kita harus nyelesaikan misi ini temen-temen Sebelum kita lanjutin misinya Kayaknya gue bakal Ngecek dulu ya Para murid-murid kita Sakit semua gak? Kalau sakit semua gue harus Istirahatkan dulu guys Kita gak boleh langsung lanjutin nih Takutnya kita butuh Murid-murid untuk tawuran ya Oke kita balik lagi Nice nice Ada murid baru Terima kasih ya Kamu sudah datang Saya akan berima kamu pastinya Saya lagi butuh banyak murid Senior nice Nice Oke kita bakal Ngecek level 64 Supaya kita bisa bertarung Dengan musuh yang lebih kuat Dan dapet duit lebih banyak Kita repair dulu ini Oke ada pertandingan Yang datang lagi guys ya Gue cari dulu ya Murid andalan gue Daniel sih Gak ada yang lain sih guys Eh Daniel Kamu harus menang Daniel Istanbul guys Beda guys Sekarang kita ke Istanbul Istanbul itu Minimal level 10 coy Waduh Harganya 500 temen-temen Darah pasukan kita Tinggal setengah Bisa gak ya Kayaknya jangan deh temen-temen Jangan dulu deh Gak worth it nih Kalau kita kalah Jangan dulu deh Jangan dulu ya Gak apa guys Kita tolak dulu ya Gue nunggu Pasukan gue ini Pada recovery dulu guys Kasihnya nih Jadi undangannya Bisa ke Istanbul Bisa ke New York Istanbul untuk yang level 10 Berarti kita punya pasukan level 10 Ada murid baru lagi nih Junior juga Oke Uang kita 4000 coy Wih banyak kali uang kita bah Kita jadiin Itu aja ya Yang terakhir tadi ya Jadikan racehopper aja Ya ada surat baru guys Surat baru Nah kalau ini bisa nih New York Championship Oke Nah ini kita pake ini deh Fumitaka Vincent Ya ini kalau gak salah senior tadi Let's go boy 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 Kasih kemenangan gue Mana Oke kita beli alat baru ya guys ya Wah kita udah 4000 nih Alat baru Ada nih punching board 550 kita beli 2 guys Nice Kita punya alat baru Punching board pastinya Untuk kekuatan tangan ya Ya ada We got a winner Nice Kita lanjut ke ronde 2 Karena misi kita juga harus Menangin turnamen guys Junior juga ini Kita jadiin grasshopper aja guys Yang junior-junior ini ya Kamu jadi grasshopper aja You cannot hope Oh 3 maximal ya Grasshopper Oke guys Masuk final guys Fumitaka Vincent Masuk final Nice Oke kita tekan disini ya Pancing boardnya Nice Nice Uang kita udah 3000 nih Kalau menang lagi Misinya selesai tuh Aduh kalah di final Fumitaka Kenapa kamu harus kalah di final Ya sudah lah ya Gak apa-apa Bukan rezeki kita Baiklah gue nunggu Para murid kita Untuk recovery dulu ya Sebelum kita lanjutin misi Gue bakal bertarung dulu Ya kita punya duit Banyak juga 3000 Kita manfaatin ya Kita beli alat ini kali ya Wooden barbel Ini ningatin Kicking dan punching skill Dua-duanya guys ya Ini barang paling mahal Yang bisa kita beli Uh nice Bukan paling mahal sih Paling bagus Oke Wih liat perguruan kita GG gak tuh Ini gimana bentuknya Oh kecil gini doang guys Kecil doang nih Kita bisa letakin banyak disini Oke kita bisa letakin 3 disini Kita kan bisa taruh satu lagi tuh Oke ada champion Invitation lagi guys Oke 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 Nice nice Banyak champion invitation ya Sekarang ya Perguruan kita udah terkenal nih Senior nice Masalahnya gue gak hafal Nama-nama selain Daniel doang Yang bagus Istanbul lagi guys Istanbul Yaudah lah kita coba ya Uh udah banyak ya Udah banyak yang bisa Ikut temen-temen ya Ke Istanbul Soma Christopher Osamu Satomi Satomi ya Satomi Eh 500 Gue invest ke kamu ya Satomi Untuk Istanbul Aku mohon ya Kita gak bisa ngeliat Dia itu levelnya apa Ini harusnya ditulis loh Ini student gue Apa gitu Kalau ini gue gak tau Gue tebak-tebakan ya Join deh Ayo Satomi Tujukan kamu bisa Jadi yang terbaik Minimal satu Ronde Lolos lah ya Mahal loh Pendaftarannya Oke Kita bakal Bertarung guys ya Satomi Ayo Satomi Kamu harus menang Satomi Ah baru main Kalah Satomi Kamu mempermalukan saya Satomi Duit gue 500 Sia-sia untuk mengirim kamu Kesana Kamu murid macam apa Kamu ini Oke gak apa-apa Kita bawa kesini lagi ya Kita lawan Iron Claw Selain ini kita bisa lawan Ward Herald Ya dapat duitin 2000 Oke Gue gak takut dengan ini ya Degeding ding ding Degeding ding ding Bam Kamu Mau cakar-cakaran ya Kamu pake Senjata cakar-cakaran ya Kamu tidak bisa Melawan saya Tuh Tuh Apa kamu Mau ketendang Mau bang Mau oke Wih ada Scroll disana Ada scroll Sander gue Mau dia tendang lagi Mau bang Mau Kamu mau kenapa Jurus cakar-cakaran Mau bang Cakar-cakar saya Cakar saya Diar Langsung jadi pecelain Lagis ya Belum tau dia teknik kita Nice Dapet shipment lagi Dan dapet duit kita 2000 ya Lumayan Oke Nanti ketika malam Kita bakal kesana Ya Untuk mengambil bunga Tapi kita bawa Pasukan ya Karena gue takut Nanti kita di Kroyok Oke Kita punya duit 2800 Kita harus sisain Duit 2000 Untuk apa? 2000 untuk Ini nanti 2000 untuk Lawan musuh Yang level 64 guys Oh gue bisa buka Area atas ya Tadi ya Level 50 ya Kita ada level 60 coy Buset kenceng banget nih Progresnya Jangan-jangan 2 episode Tamat nih Kita bisa buka Area atas nih 2500 Oke oke Gampang-gampang Duitnya udah gampang sih Oke Murid kita yang level 10 Kok gak keliatan ya Kan level 10 Bajunya beda ya New student Waduh Ada yang nyerang kita lagi Yuk semuanya Ada yang nyerang nih Ada yang nyerang Ayo 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 Bantu Ada yang nyerang nih Gak terima dia Pam 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 Waduh Kalian Berani-beraninya Mau nyerang saya Murid-murid saya udah GG Bos Wah tepat juga Murid gue Oke ayo Rame-rame Jangan kasih ampun Berapa orang tuh 20 orang tuh Jadi picelele kalian Oke rata-rata Bubar Terima kasih Terima kasih Yuk lanjut-lanjut Semua latih lagi ya Mau nantangin gue Salah kalian ya Eh ada murid baru guys Murid kita udah 40 ya 50 kita bisa Bikin perguruan baru nanti 40 Berarti tadi dapet 800 20 x 40 Rata-ratanya Oke kita tambah alat ya guys ya Kita tambah alat Oh tapi jangan lupa Kita tetap harus Bayar ketika kita Nanti belajar ilmu baru Jadi uang gue Harus ada sisa tetap Ini ada yang level 60 Alat baru Puncherback kita di 1A Puncherback ini buat Naikin apa ya Kicking and punching guys Oke Jadi kita bisa spesialisasi Siswa kita ya Contohnya ini Dia itu cenderung ke punch Eh ini pada pulang semua ya Yuk ikut gue Oke gue butuh siswa Untuk perang nih Habis ini bentar ya Puncherback gue letakin Oke disini Gak mod guys Puncherback ini Yang kualitasnya lumayan bagus Disini masih ada tempat sih Khusus Khusus Murid-murid Berprestasi doang Yang bisa latihan disini Eh gak bisa ya Puncherback dimana ya guys ya Di sini masih ada space sih Kita pake disini aja Ada championship lagi Bentar Gue agak trauma Ngirim student yang Gak berprestasi ini Kalau yang 100 Gue hajar deh New York Kayak yang 100 guys Ada Soma, Christopher, Osamu Satomi, Daphne, Daniel ya Daniel, Daniel Daniel Kamu selalu membangkankan aku biasanya Daniel masih belum level Up ya dari tadi ya Oke ini semua ada pada latihan gerakan belum? Latihan gerakan dulu ya Cakar-cakaran Oke belum pada latihan ya Latihan cakar-cakaran dulu ya Eh semuanya latihan cakar-cakaran Baru mulai langsung kalah Daniel Kayak mana nih guys Ketika gue ada misi malah jadi susah Oke Kemampuan siku Kemampuan siku Kemampuan siku Kemampuan siku Kemampuan siku Sekali lagi Kalian pasti bisa Let's go Ada murid baru satu lagi guys ya Woy ada yang mau daftar Kalian jangan ngalahin kocak Oke Junior oke Oke btm bentar guys ya Udah satu setengah jam Gue record takut Ilang file-nya File record-nya Oke temen-temen Kita lanjutin ya Gue bakal bawa semua pasukan kita Ayo Semua kumpul Kita bakal pergi Kesana temen-temen ya Untuk mengambil bunga Sesuai keinginan dari Sang Master Kita udah level 64 Kita udah bisa bertarung nih Setelah ini dapetin uang 2000-2000 nih Asik juga tuh Oke kita kesini guys ya Nah Oke ada bapak-bapak disini Garden Mafia Lina kan Ada mafia disini Garden ini milik kami sekarang Ya Jadi Caman kami yang bisa menikmati Dan boleh menikmati tempat ini Sekarang pergilah sebelum kamu dalam masalah Tidak ada setepun yang boleh masuk ke dalam tempat ini Oke Kalau kamu mau seperti itu Let's go boys 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 Tunjukkan performa terbaikmu Wah rame nya buset Gak gini juga kali Tendang 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 Wah gua tendang Jatuh semua guys Bentar Wah tb-in Gua tb-in Gua gak takut Kemal semua Takut 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 Eh pinggir eh Bisi 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 Wah sakit sekali guys Wah jatuh semua Wah darah mereka tebel banget guys Untung temen gua banyak nih Gue jatuhin semua nih Paling enak pake tendangan itu sih Wah gak habis-habis sis Teman gua malah tepar semua nih Lawan mafia berat juga guys Kita bisa pake healing sih Pake healing guys Pake healing guys Nah pake healing Darah gua penuh lagi nih Ayo bisa yuk Bisa yuk Jangan mau kalah Masa kalah kita Kita Sama orang yang gak latihan bela diri nih loh Cuma menang Ini doang Nice Kita berhasil Apa itu King of fighter Berhasil mengalahkan 100 spek musuh Rata mereka ya Wah banyak lootingan guys Lootingannya banyak guys Wih banyak lootingan guys Money pouch Money pouch Wih dapet duit Dapet duit Udah Gua gak bisa masuk Pocak Ars rata dulu semua Nice Selamat Kamu sudah berhasil membuka Area garden ini Dari para mafia Let's go guys Oke Silahkan bubar ya Terima kasih Sudah membantu saya Terima kasih Aragato Oke Kita diminta untuk Nyari Bunga Oh itu dia bunga guys Itu juga ada bunga Ini bunga nih Medicinal herb Oke Let's go Medicinal herb Nice Nice Wah ada banyak nih Butuh lima lagi guys Lima lagi guys Oh ada banyak disini Oke Wih ada air terjunnya Keren banget coy Wih ada ini juga guys Ada secret parchment Wih Wih Keren Oke Kita ambil lagi medicinal herb Kurang dua lagi guys Ini ada satu nih Oke Kita ada satu lagi Let's go Kita berhasil mendapatkan ilmu baru Selain ini Nice Nice Oke Kita mendapatkan ilmu baru Neo objective Complete Oke Saatnya kita kembali ke Sang Guru Dia gak ada jam segini ya Kita tidur dulu guys Kita pulang Tidur Wih asik banget Seru sih ini game Seru guys Gue main satu setengah jam Gak berasa loh Gue gak tau kalian yang nonton Berasa gak ya Semoga kalian menikmati juga sih Karena ceritanya Seru temen-temen Kita kayak Nolongin Muridnya si Guru Harus lawan mafia dulu Bisa akses lokasinya Murid kita juga udah Hampir 50 Kita juga bisa melawan musuh Setelah ini Level 64 Dengan ilmu baru Pastinya Oke Master Flip and double hit Learn Let's go guys Kita dapat ilmu Bex flip Keren Aduh bayar seribu ya Ya temen-temen Gue harus bayar seribu Ya kita dapat ilmu baru sih Flip and double hit Untuk menggantikan Mau bako cakar-cakaran Gue tetap pakai Tendang sih Tendang paling bagus guys kayaknya Nah Karena gue menggunakan Uangnya seribu tadi Untuk belajar Kita gak bisa lawan musuh Yang ngasilin uang kita Dua ribu temen-temen Karena taruhannya itu Dua ribu Gitu Jadi gue mau gak mau Tadinya gue mau hadapin ini Wild Harold Ah biasanya iron cloud doang guys Kita coba ya Skill baru ya Gak apa-apa lah Deng 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 dulu Biar diem dulu dia Bisa kita kayak Pakai jurus Eh tunggu Kok gak ada ini jurusnya Bentar Bentar Jatuh dulu Oh gak jatuh ya Hmm What Wih 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 Waduh Waduh kebanyakan gaya guys Wih Wih Waduh Waduh kebanyakan gaya gue Oh Sekali Sekali Bergaya dulu Wih Wah Wah Aduh Bungkul apa gak jelas sebenernya Ini gak bisa gue pake Kayaknya jurusnya tuh Terlalu musingkan guys Lebih Baik gue pake Sikut nih Waduh Oke menang guys Lumayan Dapet seribu lagi ya Wuh Wuh Uangnya harus kita simpan Karena apa Karena kita bakal melawan Yang ngasihin 2000 Selain nih temen temen Dengan itu Perekonomian kita Bakal jauh lebih lancar Dan kita bisa segera Mengupgrade perguruan kita Ke tahap berikutnya Masuk akal kan Masuk akal bang Masuk akal GG bang GG Gitu dong Nah perlengkapan kita juga Udah GG Gitu temen temen Ya liat tuh Udah banyak Udah hampir komplit malah Next episode kayaknya udah komplit deh Ini feeling gue ya Dengan progres kita secepat ini Dan gue kayaknya Bakal hafal dulu sih Ini nama-nama Para murid-murid kita yang Berkualitas Karena ketika mau berlomba Itu bingung gue Nah kita coba ya Kita ke ranking setting Kita belum ada Murid yang level 10 Pakai baju biru ya Anehnya Kalau ada lo yang level 10 Istanbul Championship lagi guys Berani gak temen temen Coba lagi ya Soma Christopher udah kalah sekali tadi Tapi gue penasaran nih 500 nih Taruhan sekali ya guys ya Setelah ini gue off nih Soma Christopher tolonglah Harumkan nama Perguruan kami nih Ayo harumkan Soma Kamu tadi udah kalah sekali loh Jangan mau kalah 2 kali dong Student baru lagi ya Midcore lumayan Minimal 2 kali penyisian gitu loh Soma Ayo Soma Let's go Oke guys Tahap pertama lolosnya Tahap pertama lolosnya Oke oke Soma tahap pertama lolos ya Kita udah mau 50 murid nih Oke akhirnya kepake juga disini guys Sedap Gerakannya keren banget ya Bibi ini Oke Kayaknya gue harus buka area atas sih Supaya muat ini udah mulai penuh nih Ayo Soma Aduh kalah guys Cuman menang sekali sih Soma Dapet 525 Balik model setidaknya ya Soma Christopher ya Oke lah Ntar gue bakal nyari-nyari lagi ya Oke Makin banyak sih Siswa yang mendaftar di tempat kita ini temen temen Nice Nice Kita belum bisa Menyelesaikan misi itu guys Kita udah menang sekali Kayaknya udah menang sekali jadi sulit deh Memenangkan turnamen internasional Midcore Oke Ayo Kita punya 3000 nih Level 72 Kita harus sisain 2000 Oke kita bisa ngerusu ke Perguruan lain nanti Oke Level 70 kita guys Kita bisa beli ini nih Kick spinner Gue beli satu ya Oke kita beli alat baru nih Kick spinner Wih keren cuy Coba kita letaknya disini ya Yuk pake weh Coba weh Peralatan baru weh Jangan-jarang di perguruan lain Gak ada nih Alat beginian nih Nah gue bingung nih Apakah Sebaiknya Murid-murid kita Kita bikin balance Kemampuannya Contohnya ini guys ya Ini pasti dia ada Sendiru ke pro ya Apa kita bikin Kick expert Sayangnya Kita harus nge-setting itu Secara manual Jadi gue harus Bikin beberapa Murid kita itu Khusus untuk Bertarung doang gitu loh Nah ada champion Invitation lagi guys Ini kayaknya ke New York deh Istanbul lagi coy Soma Christopher lagi kah Tadi yang kalah Soma Christopher kan Coba lagi guys ya Coba lagi Coba lagi Apakah dia bakal Makin kuat Atau Makin cupu ya Aduh ada yang nyerang kita lagi Aduh ada yang nyerang kita lagi Aduh langsung kalah Soma Christopher guys Kayaknya gue harus ngajarin Ilmu-ilmu bagus dulu deh Kalah lagi Duit gue abis Kamu ini Nyusahin aja Soma Tadi uang gue udah ada Buat lawan musuh yang kuat Padahal Waduh Waduh pusing gue Gue ngajarin temen gue aja deh Pake ilmu itu Gue gak bakal pake Itu ilmu Ilmu menyesatkan Menih pake sikut nih Rata sih musuhnya Gak bisa sih nyerang kita mereka Ini level 10 Kenapa bajunya sama ya guys ya Mitsuhara ini Oh level 11 Baru berubah kayaknya Bajunya Bubar-bubar Oke ada murid baru nih Aduh gue butuh duit guys Butuh 2 ribu nih Tadi duitnya harusnya gue pake ya Buat bertarung Bukan buat Bawa temen kita Eh temen kita Murid kita ke luar negeri 1700 Murid kita Sayang sekali mitra oloraga Kekalahan dari murid kita Menghilangkan rezeki Yang kita dapatkan Ini kita cari murid ya Soma Nah Soma ini senior guys Soma ini senior Cuman belum dapet ilmu Bagus aja deh Ya oke lah Kalian belajar ilmu baru deh Ayo sini sini Ngumpul Ngumpul Sini Ayo belajar ilmu baru Follow me Sini gue kasih ilmu baru Kalian semua Ilmu yang paling bagus ini Ilmu yang gak bisa kalian dapatkan Di perguruan lain Yuk Perguruan silat lidah Bagus juga namanya Ini dia ilmu yang bakal saya berikan Kepada kalian semua Kepada kalian semua Satu Dua Tiga Perindapan Ini ilmu perindapan guys Jadi ada yang viral di India Salto-salto gini Di Indonesia juga mulai ada trendnya Seperti ini Oke sekali lagi Ayo Jadi semua pasukan kita bisa salto Selain ini Nice Terima kasih ya Kalian semua sudah menemani saya Di perguruan silat lidah ini Kita pasti akan menjadi Perguruan terbaik Di dunia Oke Kita bakal Dismiss Aduh uangnya belum nambah guys Masih segitu-segitu aja duitnya Memang penghasilan kita utama dari Murid Dan dari Bertarung sih Sayang ya Maaf ya teman-teman Gue gak bisa melakukan pertarungan Dengan Yang level 64 Karena uang gue tadi abis ya Salah prediksi gue Kita butuh satu murid lagi sih Jadi kayaknya gue bakal mengakhiri episode kalian sampai disini Semoga next episode bakal lebih seru lagi Kita bakal upgrade area atas Kemudian mungkin upgrade area sini kali ya Ini butuh apa nih Ada tulisan itu Experience 100 minimal Oke berarti next Episode Targetnya kita Experience level 100 Buka area atas Menambah alat-alat latihan baru Tatian yang kuno-kuno Gue bakal hancurin semua Karena Naikin experience-nya lambat ya Gue pengennya Perlengkapan kita Jadi yang canggih-canggih semua Gitu Jadi jauh lebih keren Oke Sekian teman-teman Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Sampai jumpa Tadah Tadah